Halo teman-teman, kembali lagi saya Ivan Lutfi, Head Division String dari Kita Anak Negeri. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara memasang shoulders. Yang saya gunakan ini sampelnya adalah shoulders merek Wolf seperti ini. Untuk tahap pertama, saya kendorkan baut ini. Seperti ini. Terus Anda bisa melebarkan seperti ini. Bisa lebar ya. Begitu juga pada saat mau kecil, tinggal dikendorkan, dikecilkan. Begitu juga lakukan seperti hal yang sebelah sini, sebelah kanan sama. Kecilan besar kan, sesuai dengan bidang biola yang ada di sini. Contoh, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu, baru kita sesuaikan ukuran yang ada di kaki shoulders ini. Itu bisa dipanjangkan ke sana, atau dipendekkan ke sini. Kalau kita panjangkan, kita putar seperti ini. Atau bisa juga diputar dari sini. Bisa ya? Bisa dilihat ya? Putar. Nah, sehingga ini... Dia akan menjadi lebih panjang. Begitu juga dilakukan dengan kaki yang berikutnya, seperti ini. Nah, untuk panjang atau pendeknya, atau rendah dan tingginya dari posisi ini, disesuaikan dengan leher kita masing-masing. Karena setiap kita akan berbeda. Lehernya ada yang panjang, ada yang pendek ya. Untuk singkatnya, saya akan memberikan contoh seperti ini. Ini adalah sesuai dengan kebutuhan leher saya. Sesuai dengan leher saya, seperti ini. Nah, kemudian, coba perhatikan. Di sini ada sisi yang lebih lebar. Ini ada yang lebih kecil. Ya. Yang lebih lebar ini, sisi yang lebih lebar. Ini yang lebih kecil. Lebih lebar, posisinya ada di bawah dari cindras atau tempat dagu di violin kita ini. Contoh. Ini yang lebih lebar. Saya letakkan di sini. Dan ini yang lebih kecil. Diletakkan di bawah, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, posisinya pada umumnya, kalau misalnya masalahnya nanti tidak merasa nyaman, itu ada yang bisa begini, ada yang bisa begini. Tapi pada umumnya, standar itu seperti ini. Ada yang bisa di sini, ada yang bisa di sini. Coba silakan, teman-teman, setting sendiri, sesuai dengan anatomi masing-masing, seperti ini. Dan ini juga bisa di-style, di-adjust gitu. Untuk posisi seperti ini, violin harus bisa seperti ini kan. Nah, sehingga, totally, 100% violin kita ini, support-nya dari shoulders. Jadi support dari shoulders sama bahu kita. Nah, ini, contoh tangan kiri saya bebas. sehingga tangan kiri ini, jari-jari kiri ini, bisa bebas bergerak, seperti ini. Gitu ya. Oke, saya sekarang kembali, saya lepas, sebenarnya, jadi posisi akhir adalah seperti ini. posisi akhir sebelah ini. Mohon diperhatikan, kalau misalnya masih ada terasa sakit di bahu atau di leher kita, berarti posisi kita belum fix, belum benar-benar pas. Mohon dicari posisinya, masing-masing, dengan cara digeser seperti ini. Geser ke sana, atau ke sini. kemudian ini juga bisa digerakkan, dicari, sampai posisinya, terasa nyaman. Nah, sehingga pada saat kita main, konsentrasi kita tidak terganggu, dan, jari-jari dari, tangan kiri kita, bisa bebas bergerak. Demikian, teman-teman, untuk episode ini, saya akhiri. Salam dari saya, dan selalu tetap semangat, untuk berlatih. Terima kasih.